Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau Disparpora Kabupaten Sambas bekerjasama dengan Pogdarwis Tanjung Api menggelar kegiatan Gerakan Sadar Wisata. Sabtu 27 November 2021 di lokasi Wisata Edukasi Penyu, Pantai Tanjung Api, Dusun Ciremai, Desa Sububus, Kecamatan Paloh. Berbagai agenda kegiatan yang dilaksanakan seperti pemberian bantuan tong sampah untuk Pogdarwis Tanjung Api, dan kantong sampah plastik untuk semua kelompok sadar wisata yang hadir di lokasi kegiatan. Pelepasan tukik, bakti sosial mengumpulkan botol plastik luar negeri yang terdampar di Pantai Tanjung Api. Kabit Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Sambas Teguh Hardiansyah menjelaskan seluruh agenda kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap wisata alam di Pantai Tanjung Api. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan tujuan dari kegiatan tersebut, yaitu untuk memberikan kesadaran khususnya kepada penggerak pariwisata. Negeri Tarif Wisata ini, kita punya kegiatan diantaranya adalah pelepasan tukik, meninjau lokasi penyu bertelur, melihat karantina telur penyur, sampai dengan kita melakukan pelepasan tukik dan pembersihan pantai. Setelah pembersihan pantai, kita langsung menyortir sampah-sampah, yang katanya di sini banyak sampah-sampah dari luar negeri. Memang kita temukan banyak sampah dari negara luar, seperti dari Thailand, Myanmar, Malaysia, dan masih banyak lagi yang masih sampah masih banyak bisa dikumpulkan. Manfaatnya, terutama sekali kita akan menyadarkan kepada penggerak pariwisata, terutama teman-teman pokok pariwis, dalam rangka lebih menggiatkan bersih, kegiatan bersih-bersih di lokasi destinasi wisata. Itu berkaitan juga dengan tujuan dari Sabta Pesona, diantaranya adalah bersih, maka salah satu aktualisasi kita adalah membersihkan tempat-tempat destinasi wisata. Semoga teman-teman yang kita undang, baik itu unsur Port Pop Icam, dari pemerintah kap desa, dan para teman-teman pokok pariwis itu, bisa juga menggerakkan ke masyarakat lainnya, untuk masing-masing menerapkan kegiatan bersih sadar wisata ini, untuk di tempat-tempat destinasi wisata mereka. Dari pantauan di lapangan tampak seluruh peserta yang hadir, antusias mengikuti berbagai agenda gerakan sadar wisata. yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Kabupaten Sambas, bekerjasama dengan Pogdarwis Tanjung Api di Basecamp Kambal Borneo, Desa Sebubus, Kecematan Paloh.